Halo guys, yang lagi galau mau beli iPhone di tahun 2020 karena pengen banget beli dari dulu tapi dulu masih belum punya dana dan sekarang dananya udah ada tapi masih bimbang mau beli yang mana antara iPhone 7 dan iPhone 7 Plus tenang, untungnya kamu nonton video ini karena di video ini bakalan dibahas mending beli mana iPhone 7 atau iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini bagi yang kepo sama videonya yuk like dulu videonya ya guys dan kita mulai videonya setelah yang satu ini yang pertama aku mau nanya dulu nih berapa tabungan yang udah kalian punya buat beli iPhone kalau yang gak keberatan bisa tulis komen di bawah ya sebenarnya untuk beli iPhone 7 atau iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini kalian cukup menyediakan dana dengan rentang 3-4 jutaan saja karena dengan dana segitu sudah bisa mendapatkan iPhone 7 atau iPhone 7 Plus kemudian yang kedua kalau ditanya mending mana aku ada beberapa perbandingan nih yang bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum bener-bener beli iPhone 7 atau iPhone 7 Plus yang pertama adalah mengenai ukuran layarnya ukuran layar pada iPhone 7 Plus lebih besar dibandingkan iPhone 7 iPhone 7 Plus 5,5 inch sedangkan iPhone 7 hanya 4,7 inch sebenarnya ukuran layar ini menjadi preferensi masing-masing ya karena kalau layarnya besar ukuran iPhone-nya juga jadi lebih besar kalau kalian merupakan tipe yang gak masalah bawa smartphone gede kemana-mana kamu bisa pilih iPhone 7 Plus tapi kalau kalian ribet bawa-bawa smartphone yang gede dan milih yang mudah dibawa di kantong celana dan gak masalah dengan layar kecil iPhone 7 bisa kamu jadikan pilihan di tahun 2020 ini jadi itu pertimbangan pertamanya ya guys kalau aku pribadi lebih suka layar yang gede karena buat main game juga jadi layarnya kelihatan jelas banget kalau kalian lebih suka yang mana tuliskan komentarnya di bawah ya yang kedua adalah mengenai kamera meski sama-sama mengusung resolusi 12MP tapi pada kamera di iPhone 7 Plus menggunakan sistem 2 kamera 2 kamera tersebut menggunakan 2 lensa yang beda yaitu 1 lensa setara 28mm dan satunya lensa setara 56mm kegunaannya adalah agar penggunanya bisa melakukan zoom secara optik hingga 2x dan digital sebanyak 10x 2 kamera ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan depth of field atau doff yang lebih tipis atau banyak orang sekarang ini ngomongnya tuh istilahnya bokeh yang lebih bagus jadi kalau dari segi kamera iPhone 7 Plus jelas lebih ugul dibandingkan dengan iPhone 7 kalau aku memang lebih prefer ke iPhone 7 Plus sih kalau dari segi kamera kalau kalian gimana? milih iPhone 7 atau iPhone 7 Plus? yang ketiga adalah dari segi spesifikasi untuk prosesornya baik dari iPhone 7 atau iPhone 7 Plus sama-sama menggunakan chipset A10 Fusion tapi RAM-nya keduanya bisa aja berbeda kelihatannya iPhone 7 menggunakan RAM 2GB dan iPhone 7 Plus menggunakan RAM sebesar 3GB tapi ini belum terlalu jelas karena Apple gak ngasih tau secara pasti RAM kedua smartphone ini tuh berapa jadi kalau ada temen yang udah tau pastinya berapa GB RAM dari iPhone 7 dan iPhone 7 Plus bisa komen di bawah ya kalau melihat spesifikasinya sih aku lebih milih iPhone 7 Plus dibanding iPhone 7 tentunya kemudian yang keempat adalah dari segi baterai embel-embel kata plus di bagian belakang iPhone 7 Plus bukan tidak ada artinya iPhone 7 Plus jelas punya baterai yang lebih besar dibandingkan iPhone 7 yaitu 2900 mAh sedangkan pada iPhone 7 punya baterai 1960 mAh saja kalau dari segi pemakaian iPhone 7 Plus menurut pengalaman aku bisa lebih lama kisaran 7 jaman kalau dipakai secara intens ya guys jadi bener-bener lumayan lebih awet tentunya emang sih poin baterai jadi salah satu pilihan yang mutlak buat kita ya gimana percuma spesifikasinya bagus tapi baterainya gak awet gak bakalan kepake gitu jadi di poin ini aku lebih milih iPhone 7 Plus dibanding iPhone 7 kalian setuju gak? poin yang kelima adalah tentang harga kalau dulu waktu masih baru perbandingan harga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus tentu terpaut sangat jauh kira-kira 10 jutaan lah harga iPhone 7 Plus yang baru dulu tuh tapi kalau sekarang sudah banyak yang jual bekasnya tuh dengan harga yang sangat murah kisaran harganya ada di angka 3,5-4 jutaan untuk iPhone 7 Plus sedangkan pada iPhone 7 ada di kisaran harga 3 jutaan saja udah dapat yang kapasitas paling tinggi nah sebenarnya untuk kalian yang tadi di awal video udah aku tanyain berapa sih tabungan teman-teman kalau misalnya punya budget 3-4 juta aku lebih nyaranin teman-teman buat beli iPhone 7 Plus ketimbang iPhone 7 karena bakalan nanggung banget nabungnya udah lama juga kan sayang aja kalau nggak dapat iPhone dengan spesifikasi yang lebih bagus tapi kalau budget kalian 2 juta sampai 3 jutaan saja dan bener-bener mepet nggak ada tabungan lagi ngambil iPhone 7 juga bukan sebuah kesalahan secara untuk spesifikasi masih sangat bisa diandalkan tapi ya harus menerima beberapa kekurangan yang tidak dimiliki iPhone 7 Plus nah di video ini aku juga mau ngerekomendasiin tempat beli iPhone yang bagus harganya terjangkau dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ada iPhone baru, iPhone bekas juga ada ada yang X-Inter dan ada juga yang X-iBox harganya tentunya jauh lebih murah dibandingkan beli di iBox langsung dari kelima poin perbandingan mending beli iPhone 7 atau iPhone 7 Plus rasanya aku lebih nyaranin buat beli iPhone 7 Plus ya dibandingkan iPhone 7 tapi semua itu juga tetap menyesuaikan budget kalian jangan memaksakan kalau memang dananya belum ada yang terpenting adalah kalian tetap bisa makan sehari-hari dan tetap bisa beli kuota internet buat nontonin video dari channel kita kalau kalian suka sama video ini memberikan support kalian dengan cara klik like dan komen biar rame di bawah ya kita diskusi bareng-bareng dan jangan lupa bagi yang belum subscribe aku ingetin lagi buat subscribe ya gengs mungkin segini dulu aja untuk videonya kali ini dan sampai bertemu di video tekno selanjutnya sub indo by broth3rmax